Batsheba adalah tokoh penting dalam Alkitab, terutama dalam Kitab Dua Samuel dan Satu Raja-Raja. Dia dikenal sebagai istri Raja Daud dan ibu dari Raja Solomon, tetapi perannya lebih dari sekedar istri Raja dan ibu seorang Raja besar. Batsheba sering diingat karena hubungan yang penuh kontroversi dengan Daud yang melibatkan skandal, doosa, dan akhirnya pengampunan serta pemulihan. Dari sini kita akan mengeksplorasi siapa Batsheba, peranannya dalam sejarah Alkitab, dan bagaimana dia telah dipahami dalam berbagai tradisi. Batsheba pertama kali diperkenalkan dalam Kitab Dua Samuel ketika dia sedang mandi di rumahnya yang menarik perhatian Raja Daud. Dalam Alkitab, Batsheba disebut sebagai Putri Eliang dan istri dari Uriah, seorang Bang Syahid atau Hiti, salah satu prajurit setia Daud. Mandi di atap rumah adalah tindakan yang normal dalam budaya kuno timmerdekat, tetapi posisinya yang terekspos memungkinkan Daud melihatnya dari istananya yang lebih tinggi. Dari sinilah skandal besar dalam sejarah Israel dimulai. Kisah Batsheba dan Daud dimulai di Dua Samuel, di mana Raja Daud melihat Batsheba dan terpesona oleh kecantikannya, yang kemudian memerintahkan agar dia dibawa ke istana. Daud kemudian tidur dengannya, meskipun dia adalah istri Uriah, prajurit setia Daud yang sedang berada di medan perang. Tidak ada indikasi dalam teks bahwa Batsheba menyetujui atau menolak tindakan ini, dan oleh karena itu beberapa tafsir melihat perbuatan Daud sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Setelah pertemuan ini, Batsheba hamil, yang membuat komplikasi serius bagi Daud, karena suaminya Uriah belum pulang dari kerang, sehingga sulit untuk menutupi dosa tersebut. Setelah mengetahui kehamilan Batsheba, Daud berusaha menutupi dosa tersebut dengan memanggil Uriah kembali dari medan perang, berharap dia akan tidur dengan istrinya, sehingga kehamilan itu tampak seperti anak Uriah. Namun Uriah menolak untuk meninggalkan medan perang, karena merasa tidak kadil menikmati kenyamanan, sementara saudara-saudaranya masih bertempur. Karena prustasi dengan kegagalan rencananya, Daud memutuskan untuk memingkirkan Uriah. Dia mengirim surat kepada Yoab, kemandan pasukan, dan menginstruksikan agar Uriah ditempatkan di garis depan pertempuran, di mana dia kemungkinan besar akan bubur. Uriah akhirnya meninggal, dan setelah masa berkabung, Daud menikahi Batsheba. Perbuatan Daud yang melibatkan persinaan dan pembunuhan ini merupakan salah satu titik terendah dalam hidupnya, dan Tuhan mengutus Nabi Natan untuk menegur Daud atas dosanya. Natan menggunakan perumpamaan tentang seorang pria kaya yang merampas domba satu-satunya milik pria miskin, yang memicu kemarahan Daud hingga dia menyadari bahwa perumpamaan itu sebenarnya menggambarkan perbuatannya sendiri terhadap Uriah dan Batsheba. Sebagai hukuman atas dosanya, anak pertama Batsheba dan Daud meninggal tidak lama setelah lahir, meskipun Daud berdoa dan berpuasa memohon balas kasihan Tuhan. Ini menandakan konsekuensi serius dari dosa mereka. Namun meskipun tragedi ini terjadi, hubungan Daud dan Batsheba tidak berakhir di sini. Batsheba melahirkan lagi, dan kali ini anak mereka adalah Sulohon, yang kelak menjadi salah satu raja terbesar Israel. Daud tampaknya memulihkan hubungannya dengan Tuhan setelah bertobat dari dosa-dosanya dan Batsheba sendiri, meskipun awalnya terlibat dalam skandal ini, berperan penting dalam memastikan bahwa putranya, Solomon, menjadi pewaris tahta. Setelah masa kejayaan Daud hampir berakhir, pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikannya menjadi sepenting. Pada waktu itu, Adonia, salah satu anak Daud, mengklaim hak atas tahta. Tetapi Batsheba dan Nabi Nathan bekerja sama untuk memastikan bahwa Solomon, putra Batsheba, akan menjadi raja. Dalam satu raja-raja, Batsheba mendatangi Daud yang sudah tua, dan mengingatkannya bahwa dia telah berjanji bahwa Solomon akan menggantikannya sebagai raja. Daud kemudian meneguhkan janji ini dan menobatkan Solomon sebagai raja. Peran Batsheba dalam menjamin kesuksesan Solomon menunjukkan kecerdasannya dan kemampuannya dalam memahami dinamika politik di stana. Dia tidak hanya memainkan peran sebagai ibu, tetapi juga sebagai penasehat yang kuat, dan tindakan ini memastikan bahwa dia tetap memiliki pengaruh di stana setelah Solomon menjadi raja. Kisah Batsheba telah menimbulkan banyak interpretasi sepanjang sejarah, dan tokohnya telah dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam sejarah seni dan literatur, Batsheba sering digambarkan dalam adegan mandi yang menarik perhatian Daud. Lukisan-lukisan terkenal seperti Karya, Rembrandt, dan Rubens menggambarkan momen ini dengan berbagai interpretasi artistik, seringkali menekankan kecantikan Batsheba dan godaan yang dia berikan kepada Daud. Kisah Batsheba telah diadaptasi dalam berbagai budaya, dan tetap menjadi simbol kompleks tentang dosa, kekuasaan, dan pengampunan. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.